Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tomaki akan melayangkan gugatan pra-peradilan kepada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan atas kasus dugaan mafia minyak. Koordinator Maki Boyamin Saiman mengatakan gugatan pra-peradilan dilayangkan ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Boyamin mengendus mafia minyak goreng terjadi di sejumlah daerah. CPO yang seharusnya untuk industri dalam negeri justru diekspor ke luar negeri dengan membayar bea 5%. Dia karena supply-nya CPO tidak ada, tapi bisa saja administrasi ada tapi tidak sampai ke sini. Nah dari sisi itulah kemudian bisa saja induknya CPO-nya yang supplier CPO dari Kalimantan nanti yang saya kejar. Karena kemarin saya sudah menemukan 8 perusahaan itu yang harusnya CPO itu diberikan untuk industri tapi diam-diam kemudian dijual ke luar negeri dan hanya membayar bea keluar 5%. Padahal kewajiban selain 5% adalah BPN 10% kalau untuk industri. Kewajibannya begitu, masuk kawasan pusat logistik berikat. Maksudnya ada dugaan memang ini untuk supply-nya turun untuk di dalam negeri baru ya? Iya, sudah pasti kalau itu. Karena ada yang tidak punya kuota tetap ekspor. Kuotanya kecil ekspor besar. Kuota besar, besar lagi. Itu yang dari sisi langsung. Yang kedua lewat kawasan berikat. Ini harus lewat industri dulu. Jadi minyak goreng baru bisa di ekspor misalnya gitu atau diberikan kepada masyarakat. Ini langsung CPO-nya hanya lewat kawasan berikat tapi langsung dijual. Karena memang ada dugaan untuk maka minyak goreng mengingat harga ekspornya tinggi. Kalau itu kuah, bahasa saya sudah Liga Besar, Liga Kecil, dan Liga Tarkam sudah ada itu. Liga Besarnya itu sudah ketemu. Paling tidak, di Kalimantan kemarin 28 perusahaan dan ternyata salah satu...